Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pemerintah akhirnya melarang mudik lebaran tahun ini. Keputusan pelarangan mudik mempertimbangkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya resmi melarang kegiatan mudik tahun 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, setelah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Larangan mudik akan dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun pemerintah tetap mengadakan cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Tahun 2021, mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharap. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan DPR memperbolehkan mudik pada tahun ini. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, Kugusugas, Kementerian Kesehatan, dan PFA yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan Kugusugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam Kugusugas. Namun keputusan tersebut belum terencana dengan matang mengingat tahun ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.